Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre dan kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang sangat premium sekali yakni Toyota Alphard tipe X, bekas pemakaian dari Silverbird nah teman-teman semua, kalau misalkan berpinat untuk meminang mobil ini teman-teman bisa datang langsung ke pulmarga satwa ataupun teman-teman bisa hubungin kontak di deskripsi nanti bisa bertemu langsung dengan saya sendiri, Om Andre dan bisa dibantu untuk keperluan teman-teman oke, untuk detail dan juga mengenai harganya nanti kita akan bahas, pertama dari tampilan depannya secara tampilan depan, mobil ini tidak terlalu berbeda jauh dengan Toyota Alphard tipe G bahkan saya bisa sebut hampir mirip ya di tampilan depannya sudah menggunakan lampu proyektor juga dan untuk mobil ini unit tahun 2014 sudah ada sensor parkir di bagian depan ada Lee Silver di bagian depan, di bagian foglame-nya kemudian grillnya ini grill yang sudah besar sekali ya ini benar-benar ciri khas dari Alphard dan kita coba intip seperti apa dari kap mesinnya oke nah seperti inilah kap mesin dari Toyota Alphard tipe X masih sangat rapi sekali dan ini unit jaminan bukan bekas tabrakan ataupun bekas banjir begitu pula di bagian kap mesinnya masih cukup bagus bisa teman-teman lihat dan ini untuk di bagian mesinnya seperti ini cenderung ke bawah ya untuk posisinya untuk kestabilan yang lebih bagus lagi oke, di tampilan depan tampilannya seperti ini kaca depan yang besar kemudian juga ruang kabinnya juga pastinya akan besar nanti kita akan lihat perbedaannya dari tipe G seperti apa kita coba bergeser ke samping ini velgnya sudah menggunakan velg alloy ring 17 kondisi bannya masih sangat bagus sekali masih di atas 70% untuk bodi pun masih sangat mengkilap nah seperti ini untuk cat di bagian sampingnya kemudian untuk di spion sudah ada lampu sen juga dan sudah dicat suarna bodi untuk akses masuk sudah menggunakan kiles jadi untuk menguncinya tinggal pencet seperti itu dan membukanya pun tinggal pencet nah kita coba buka nah ini di bagian interiornya teman-teman disini bahannya kulit disini juga power window-nya sudah all auto electric mirror bahkan sudah ada electric retract disini juga bahannya silver speakernya sangat besar sekali dan ada tempat penyimpanan yang cukup besar untuk pengaturan jok masih menggunakan manual tapi sudah ada airbag juga di sisi jok maupun di sisi pilar oke karena cuaca panas kita coba start up dulu seperti apa dari Toyota Alphard ini nah masih sangat halus sekali ya aduh panas sekali teman-teman ini AC-nya untungnya dingin mobil ini kilometernya di 332.000 dan untuk setir seperti ini belum dilapisi kulit tapi ini bentuknya cukup bagus untuk lampu sudah auto wah ini anginnya terlalu kencang kita coba sedikit kecilkan nah seperti ini nah seperti inilah di bagian speedometernya dan kita coba geser ke bagian head unit head unit mobil ini menggunakan head unit yang asli bawaan dari Toyota seperti ini dan kita juga mendapatkan feature seperti DVD, WMA, MP3, USB dan juga AUX pun sudah ada nah seperti itu lalu untuk pengaturan AC disini sudah digital juga sudah dual zone transmisinya otomatis ada tempat penyimpanan seperti ini nah ini kuncinya untuk elektrik pintu bisa teman-teman lihat masih berfungsi dengan baik kita coba tutup lagi begitu pula di sisi sebelah sini kita tutup nah jadi elektrik kan masih aman disini wood panel sangat besar sekali bahan dashboard disini empuk soft touch ada tempat penyimpanan juga sudah soft opening untuk kulitnya disini masih sangat bagus ya untuk jok kulitnya tidak ada sobekan ataupun tidak ada baretan kemudian untuk sabuk pengaman sudah bisa di adjust hand grip disini tempat penyimpanan kacamata dan ini tampilannya masih sangat oke sekali ini harganya di 250 juta teman-teman bisa hubungin langsung om Andre ataupun datang ke lokasi ya oke kita coba geser ke bagian belakang kita coba matikan karena unit yang spesial dari Alphard itu sebenarnya di baris keduanya ya nilai jualnya itu kita mulai dari sana aja ya karena ada feature yang menarik di sisi sebelah kirinya oke pintu tentunya sudah elektrik seperti ini nah sudah ada welcome light jadi ada lampu ini tambahan kemudian disini joknya sudah dilapisi kulit sudah ada lumbar supportnya juga buat kaki dan kualitas joknya masih sangat bagus sudah mendapatkan monitor juga di sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan ada lampu juga ambien lightning di atas AC sampai ke baris ketiga dan hand gripnya model retrek dan seperti inilah tampilan mewah dari Toyota Alphard kursi baris ketiganya pun kulitnya masih sangat bagus oke jadi buat teman-teman semua kalau misalkan berminat untuk membawa pulang Toyota Alphard ini harganya dijual di harga 250 juta dan itu teman-teman bisa dikirimkan juga kalau misalkan teman-teman tinggal di luar kota terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai bertemu di video selanjutnya